Intro Sahabat jelajah desaku, saya sekarang berada di desa Karanggedan, Kecamatan Burno. Alam yang luar biasa, masyarakat yang luar biasa, selamat datang di harmoni warga desa Karanggedan. Pertanian, Kecamatan Burno, 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 Kecamatan Burno. Pak, saya mau tanya, Pak. Untuk hasil pertanian itu di desa Karanggedan ini seperti apa, Pak? Alhamdulillah, begitu saya masuk di sini mulai April, kegiatan pertanian sudah mulai berjalan. Bisa dilihat dari adanya Taman Taga Tuga BKKK Redudeng, juga adanya demplot cabai di lahan Ngadi Sepi yang sudah kita lihat bersama-sama tadi. Saya mempunyai rencana atau konsep, karena Karanggedan itu basicnya peternakan, sebelum saya masuk, peternakan di sini sudah berkembang. Itu baik itu ternak ayam petelur maupun ayam pedaging. Untuk ke depan saya merencanakan pertanian juga untuk mendukung kegiatan peternakan juga, karena untuk ternak ayam itu kan butuh pasukan jagung. Jadi nanti ke depannya untuk makanan ternak itu bisa disuplai dari hasil jagung petani. Itu yang pertama. Yang kedua, ke depan saya mau mengembangkan sesuai potensi bruno, khususnya Karanggedan, Kadang itu soal horticultura, baik itu tanaman buah, durian, apokat, juga jambu. Demikian juga untuk sayur-sayuran, terutama untuk cabai. Karena sesuai potensi Karanggedan khususnya dan bruno pada unyak, itu bisa menanam sayuran tanpa mengenal musim. Tanpa mengenal musim ya Pak? Iya, jadi ke depan akan meningkatkan harga, karena biasanya di bulan-bulan Desember, Januari, Februari, sampai Maret itu, luas tanaman cabai untuk secara keseluruhan itu menyempit atau berkurang. Sementara konsumsi cenderung stabil bahkan meningkat, karena di bulan-bulan itu ada momentum Natal, Tahun Baru, juga sampai adanya Imlek di bulan Februari. Jika petani sudah punya konsep seperti itu, menanam panen di bulan-bulan itu, pasti ke depannya akan harga akan bagus, dan kalau harganya bagus, berarti kan pendapatan akan meningkat, yang ujungnya akhirnya kesejahteraan petani juga akan meningkat. Ya, untuk hasil panen, kira-kira akan dijual ke mana atau bagaimana Pak? Untuk hasil panen itu, untuk jagung langsung kepada peternak ayam, sedang untuk cabai dan hasil pertanian lainnya, ke depan itu bekerja sama dengan bundes, Bekerja sama dengan bundes Desa Karanggedang. Bundes Karanggedang yang sudah berjalan, dan alhamdulillah sudah dipercaya pemerintah untuk memenuhi adanya bansos, Bansos untuk kecapatan Bruno, itu alhamdulillah sudah ditangani oleh bundes Karanggedang. Sekarang saya berada di bundes Desa Karanggedang, di Kecamatan Bruno, saya bersama dengan Pak Lurah Kadikun, Pak Lurah Kadikun, dari Desa Karanggedang. Saya ingin menantangkan Pak, kan tadi saya melihat potensi alam yang ada di Desa Karanggedang ini, dan tadi disampaikan oleh PPL di sini, bahwa hasil dari potensi alam itu dimasukkan ke bundes, untuk dibantu jual untuk berbun. Bisa diceritakan Pak, seperti ini. Jadi, bundes ini berdiri pada tahun 2017, bergerak dalam bidang kebudisa, juga bergerak dalam bidang ternakan ayam telur, juga kita merangkul KAMSMAS yang baru-baru, pada tahun 2019 diadakan di Desa Karanggedang, kita rangkul. Kemudian, hasil-hasil pertanian yang ada di Desa Karanggedang, kita berguna bersama, demi kemakmuran bersama, dan memajukan bundes sebagai sokongan guru perekonomian di Desa kami, yaitu Desa Karanggedang. Nama daripada bundes di Desa Karanggedang, ialah Naya Sejahtera. Sebagaimana nama daripada kabupu bundes di Desa Karanggedang, Naya Sejahtera ini, berusaha untuk mensejahterakan Desa Karanggedang, supaya lebih maju dan bisa sejahtera, di mana untuk di tahun-tahun berikutnya, kita ingin menciptakan Desa Karanggedang sebagai kota di puncak gunung, yaitu Desa Karanggedang menjadi kota Karanggedang. Insya Allah bisa tercapai, dengan adanya kerjasama, kita sebagai pelaku di bundes Naya Sejahtera, dan masyarakat kami. Jadi, kita berupaya untuk berikutnya, bukan hanya di kegiatan-kegiatan yang telah kita sebutkan tadi, kita akan bergerak menambah kegiatan lagi, yaitu memproses kopi menjadi kopi buku, untuk kita berpasarkan, sebagaimana kita cita-citakan sejak kita mendirikan bumi des ini. Jadi, sudah selainnya kita ingin membangun desa sebagai tujuan daripada kita menjalankan kemarinan di Desa Karanggedang. Demikian, sekulas daripada kegiatan-kegiatan di bundes Naya Sejahtera desa kami, yaitu Desa Karanggedang. Sekali lagi, bahwa desa kami berusaha, setua tenaga untuk membangun desa sebagai desa yang sejahtera, sebagaimana kita sebutkan tadi, menjadi desa atau kota yang lebih makmur di kemudian dari. Demikian. Yang perlu saya tanyakan adalah strategi apa yang akan dipakai untuk memasarkan bundes ini, hasil bundes ini ke masyarakat keluarga pada umurnya, dan ke tempat yang lain. Kita merangkul semua masyarakat yang ada di Karanggedang untuk kita berusaha juga keluar. Bukan hanya di Karanggedang, kita berusaha, ya mungkin nanti kita menambah karyawan untuk bergerak keluar daripada desa kami, yaitu desa ke Tengah Kesamatan, Kabupaten, dan lain-lain. Jadi, seperti yang telah kita laksanakan di tahun ini, dengan adanya COVID-19, kita bundes Naya Sejahtera dipercaya dari pihak provinsi untuk menyalurkan dan mengusahakan beberapa sembako atau yang kita laksanakan yaitu PAMSOS COVID-19 yang kita alokasikan di Kecamatan Bruno. Kalau tidak salah jumlahnya 1.300 paket sembako. iya, 1.300 paket sembako kita laksanakan, kita adakan dari Bunga Naya Sejahtera. Demikian. Adakah sentuhan teknologi dalam berapa proses untuk mengenalkan kodak-kodak dan ada di kisah? Untuk teknologi, kita ingin bekerja sama dan minta kepada pihak ke jinas untuk mengupayakan kita disediakan alat yaitu penggilingan kopi dan juga teknologi-teknologi yang menenjang segala kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk kebutuhan masyarakat. Terima kasih. Kemudian, Jelajah Desa Bu segmen harbun pada Desa Karadir Dar.